Intro Kami masih membahas soal politik di balik dakwa Pemirsa Prof. Komarudin Jadi praktik memadukan agama dan politik Yang boleh dan tidak boleh itu seperti apa sih Prof. Batasannya Iya, ada dua hal ya Pertama, kalau kita melihat sejarah agama Semua sejarah agama awal kelahirannya Itu selalu berurusan dengan kekuasaan Jadi kalau agama dan kekuasaan Dalam arti agama peduli pada politik Itu semua agama dari awalnya seperti itu Nah yang kedua di Indonesia ini Yang khas ya Indonesia itu masyarakatnya sangat religius Tinggi sekali semangat agama Pada waktu yang sama Kita juga menerapkan demokrasi liberal Jadi semangat agama ketemu iklim demokrasi liberal Maka kemudian aspirasi agama itu tersalurkan secara formal Lewat panggung-panggung politik dan sebagainya Makanya hanya kalau dibahatkan jelas agama itu wilayah private Di timur tengah itu agama urusan negara Di sini agama masyarakat negara memberikan ruang demokrasi Maka meriah sekali Nah oleh karena itu kalau ini berhasil Indonesia ini akan memberikan kontribusi model bagaimana Mengeniatukan, mengintegrasikan antara agama dan negara dan politik Kalau ini gagal? Kalau gagal ya nanti berbaiki lagi lah Syarat untuk berhasilnya seperti apa? Nah sekarang saya lihat jungguhnya rakyat dah semakin dewasa Keberhasilan itu dimulai dari awal Kita ini mayoritas beragama tapi milih republik Dan semua ormas-ormas yang kuat setuju dengan demokrasi Setujuan republik, setujuan Pancasila Ini sudah fondasi luar biasa Jadi fondasi konstitusi ini bagi saya sudah modal Oleh karena itu saya kalau tahu ada orang yang menggunakan polisi agama Itu seanggap mungkin karena terlalu bersemangat Dan itu juga tidak resmi atas nama partai Bahkan kalau saya lihat doa-doa tadi siapa itu yang doanya siapa? Neno atau siapa itu? Neno yang mengatakan tadi Jika engkau tidak menangkan kami khawatir ya Allah Kalau anda tanya pribadi saya itu bagi saya hiburan politik aja Tidakkah ini membahayakan? Bagi saya tidak, enggak tahu orang lainnya Bagi saya itu hiburan aja Karena rakyat juga tahu Masa Tuhan di fitik umplikan enggak gitu Mungkin karena saking semangatnya saja Kalau bagi Muhammad, dia seperti apa Pak Abdul Muti? Doa yang seperti tadi? Ya itu biasa-biasa saja juga Kalau kita kembali kepada Al-Quran misalnya Itu kan banyak sekali ayat yang menyebutkan Tentang bagaimana nasihat orang tua kepada anaknya Untuk senantiasa menyembah Tuhan Dan kemudian kekhawatiran orang tua Kalau anaknya nanti tidak lagi menjadi pengikut agama Yang dipeluk orang tuanya Itu wajar saja Hanya yang sedikit berbeda itu dramatisasinya saja Ketika mengatakan kami khawatir kalau tidak dimenangkan Ini kami khawatir ya Allah tidak ada lagi yang menyembahmu Insya Allah kalau masih ada Muhammadiyah Masih ada menyembah Allah Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu Baik Pak Abdul Muti nanti kita akan sambung lagi Kami ingin memperlihatkan kepada Anda pemirsa Ini salah satu bagaimana politik dibalik dahwah Kita simak terlebih dahulu cuplikan berikut ini Secara spesifik disitu Pendakwa menyebutkan Kalau memilih salah satu paslon tertentu haram Kemudian menyebut istilah cebong Dan bahkan ketika ada kader Banser NU Pak Asrorun Yang bernama Ahmad Muzani ini di Medan pada 16 Februari Lalu mengkritisi cerama yang dia nilai terlalu keras Menjelek-jelekkan seseorang Dan tidak sesuai dengan Islam yang rahmatan lil'alamin Ini dia malah dipersekusi Bagaimana respon NU terhadap persoalan ini? Ya terima kasih Di satu sisi Islam sebagai agama dakwah Tetapi dakwah ada ketentuan-ketentuannya Setidaknya ada tiga prasyarat di dalam pelaksanaan dakwah Dengan cara yang hikmah Cenderung orang untuk menyatakan kebenaran Tetapi tidak paham konteks Nah orang yang menggunakan mekanisme seperti ini Biasanya cenderung hitam putih Padahal ada kebenaran, ada kebajikan Ada khair, ada kebaikan Tidak cukup al-hak tetapi harus dengan cara al-khair Caranya pun juga harus baik Makanya disitu ada hikmah Sesuatu yang benar tetapi dicampaikan dengan cara yang kurang bijak Maka hasilnya tidak baik Inilah yang perlu diperhatikan bagi para pendai Yang kedua setelah hikmah Ada mau izatil hasana Memberikan saran secara baik Faham konteks Ruang dan juga waktu Tidak semua hal yang baik Ketika disampaikan pada waktu tertentu menjadi baik Disinilah perlu ada analisis terhadap situasi Ada hal-hal yang bersifat private disampaikan Hal yang bersifat private Hal yang bersifat private disampaikan ke publik Itu bisa jadi tidak pas Sekalipun kontennya benar Tetapi disampaikan pada waktu dan tempat yang tidak pas Hasilnya juga tidak pas Seperti doa tadi sebenarnya Doa itu kan doa Nabi Yang itu dari sisi hadifnya Soheh Warid dari Rasulullah Pas konteksnya adalah Perang badar Sementara Sekarang kontestasi politik Tidak sedang di dalam Hadapan face to face Sekarang perang tagar Bukan perang badar Sekarang perang tagar Ini menarik Kontestasi politik itu kan pada hakikatnya Memilih di antara beberapa pilihan yang baik Ini bagian dari istihad politik Dan di dalam konteks fikih Islam Itu masuk kategori wilayah muamalah Yang memang terbuka Berarti ketika menyampaikan Bagaimana konteks dalam Cara berpikir dalam memilih pemimpin Itu baik Tetapi kalau sudah sampai mengarahkan Untuk memilih salah satu paslon Dan mengharamkan paslon yang lain Soal mengarahkan kepada paslon Itu tugasnya jurkam lah ya Tetapi Politik ada yang pada level normal Pendidikan politik Ada kampanye politik Pendidikan politik Sah-sah saja Mau di masjid saya kira Tidak ada masalah pendidikan politik Bagaimana memilih pemimpin Jujur Di NU ada Mabadi Khaira Ummah Yang dirumuskan Munas Alim Ulama Tahun 92 Di situ prinsip Di dalam kehidupan berbangsa Ada kejujuran Kemudian ada Al-Wafa' Bil'ahad Kemudian ada kerjasama At-Ta'awun Ada komitmen Pada prinsip-prinsip keadilan Yang bersifat universal Oke baik Pak Abdul Muti Bagaimana supaya Memberikan pendidikan politik Dalam ruang-ruang agama itu Porsinya tepat Pak Tidak sampai betul-betul Melenceng dalam konteks Yang seperti tadi Melihat agama Atau menjadikan momentum Pilpres dan Pilkada Misalnya itu sebagai Momen perang Jadi bagaimana menempatkan Porsi yang pas Memberikan pendidikan politik Di ruang-ruang agama Saya kira Agama itu harus dimaknai Dalam pengertiannya Yang luas dan terbuka Dan masyarakat itu Sekarang ini Tidak suka digiring-giring Kepada satu paham Dan oleh karena itu Maka Kalau orang berada pada Satu komunitas Dan menyampaikan itu Itu menjadi make sense Di komunitasnya Tapi bagi mereka yang di luarnya Itu melihat Tadi kata Pak Komar tadi Kayak lucu-lucu aja gitu Sehingga oleh karena itu Maka menurut saya Kita menyikapinya Biasa-biasa saja Nanti kalau sudah selesai Juga selesai sendiri Sehingga karena itu Maka Biasa kalau khawatir Dan Bangsa Indonesia itu Punya mekanisme Menyelesaikan masalah Yang luar biasa Oke Jadi bisa ramai Luar biasa Nanti ujung-ujungnya itu Pengaturan skor Oke Sudah Ujung-ujungnya Anda yakin Akan selesai sendiri Tetapi apakah Apakah begini Pak Menak Ini tidak akan meninggalkan Polarisasi yang semakin tajam Pembelahan yang semakin tajam Karena efek-efek Seperti ini Bisa menjadi polarisasi yang semakin tajam Ketika masing-masing pihak Tidak menemukan tadi Kearifan Yang mestinya harus ditunjukkan Kan begini Tantangan bagi kita semua adalah Bahwa agama itu kan Karakternya Itu Mengayomi Semua orang Jadi Apa ya Karakter atau jati diri Atau fitrahnya agama itu Merangkul semua orang Semua agama Bicara pada Hal yang sama Mereka tidak membeda-bedakan Umatnya saja Jadi agama itu hadir Untuk rahmat Bagi semua Bahkan tidak hanya manusia Semua alam semesta Jadi keterbukaan tadi itu Karakter agama Sementara politik Apalagi politik praktis Itu sebaliknya Karakternya Wataknya itu Mensegregasi Apa membuat umat itu Saling terkotak-kotak Pilih saya Atau ini saya Itu kamu Ini kita Itu mereka Jadi kan begitu Saling dilihat Perbedaannya Kan begitu Jadi Nah ini bahayanya Ketika agama Yang sebenarnya Universal Merangkul Mengayomi semua Itu ditarik Ke politik praktis Yang Karakternya Membuat orang Terfragmentasi Terkotak-kotak Nah bagaimana negara Membentengi hal ini Nah oleh karenanya Agama Harus dikembalikan Kepada esensi Dan substansi Ajaran yang sesungguhnya Tadi itu Sehingga Siapapun Politisi Partai politik Semua pelaku politik Harus membawakan Agama yang Substantif Tadi itu Jangan agama Dibawa Untuk Mengkotak-kotakan Oke Jadi itu prinsipnya Oke Ditanggapi Pak Jajuli Para pelaku politik Partai politik Harus membawa Kepada substansi itu Bukan mengkotak-kotakan Agama tadi Yang tidak boleh itu Adalah Salah mensikapi Begini Ulama Pendakwa Toko agama Apapun Saya katakan tadi Dia punya hak Untuk mengkritisi Meluruskan kesalahan Dari umat Meluruskan Kesalahan eksekutif Meluruskan Kesalahan legislatif Dia tegur DPR Dia tegur Pemerintah Itu haknya Ulama dan Toko agama Itu haknya mereka Memang Mereka lahir Untuk meluruskan Kenapa Sebentar Dia harus menjaga nilai Maka Yang saya maksud Jangan sampai Salah mensikapi Ketika kita dikritik Merasa Orang itu Atau toko agama Itu tidak suka sama kita Tidak cinta sama kita Padahal yang dia kritik itu Adalah Subsansi Yaitu menyimpang Dari prinsip berbangsa Menjimpang Dari prinsip agama Menjimpang Dari penorma Norma agama Itu yang pertama Yang kedua Yang saya ingin maksud Sebagai tokoh agama Tokoh agama apapun Dalam hidup Negara demokrasi Yang disebut oleh Profesor tadi Dalam konteks Pemilu Dia punya pilihan Tidak mungkin Dia tidak milik Meskipun undang-undang Pemilu di Indonesia Ini tidak mengikat Tidak mewajibkan Tidak seperti Beberapa negara lain Tetapi semua warga negara Indonesia Punya pilihan untuk memilih Apakah tokoh agama tertentu Baik muslim Nasranit Ketika punya pilihan Kepada agama Kepada calon tertentu Dia salah Dalam konteks demokrasi Dia tidak salah Kalau menghalamkan Yang tidak boleh itu adalah Yang tidak boleh Saya katakan Berulang-ulang Dia memfitnah Yang tidak boleh itu memfitnah Dia berbohong Dia memfitnah Dia mengadu domba Dia bikin kerusuhan Itu yang tidak boleh Tapi ketika tokoh agama Punya pilihan Itu yang demokrasi Mati adalah Betul Tokoh-tokoh agama Punya hak Untuk membenahi Jalannya negara Mengkritisi tadi Pemerintahan Tapi ketika tokoh agama itu Siapapun dia Pembuka agama Masuk kepada Wilayah politik praktis Politik praktis itu begini Ketika dia melakukan kritik Itu dia sudah Menyebut nama Misalnya Menyebut golongan Yang dia kritik Itu yang menimbulkan Lalu di tengah-tengah masyarakat Terjadi Tersegregasi Terfragmentasi tadi Terkotak-kotak tadi itu Nah ini yang bahayanya Ketika seperti itu Lalu kemudian Agama menjadi Justifikasi Untuk itu Nah ini akan bisa Menimbulkan Benturan umat Oleh karenanya Kita harus cermati Sepanjang itu Nilai-nilai yang bersifat umum Seperti tadi itu Menegakkan moral Tapi kalau sudah terlalu Masuk ke dalam politik praktis Jangan menyebut golongan tertentu Karena itu akan mengusik Apalagi di Apa Di rumah-rumah ibadah Itu yang menyebabkan Kira-kira itu batasannya ya Pak Jangan menyebut nyama Jangan menyebut golongan tertentu Baik Kami akan lanjutkan lagi Pemirsa Tapi kita harus juda terlebih dahulu Opsi akan kembali sesuatu Terima kasih